Bobol berangkas tanpa taya, Satpam pisahat disekap tanpa dilukai perampok. Pisahat di Kejabatan Gunung Putri, di Bobol, Kawanan Perampok pada Sabtu 30 Januari 2024. Mereka berhasil menggodel sejumlah uang yang tersimpan di dalam berangkas. Tak hanya itu, Satpam yang saat itu bertugas juga disekap. Polisi lentos menjelaskan kronologi kejadian yang diduga kuat tidak terekam CCTV itu. Bekutip dari Kompas.com, pelaku berdataki lokasi dengan membawa senjata tajam. Satpam berapa hari ya di 40 tahun ditemukan dalam kondisi terikat. Yang diduga disekap kawanan perampok tetapi tidak sampai dilukai. Ruangan juga terlihat acak-acakan. Korban yang dalam kondisi terikat ditolong rekan yang datang hendak bertugas. Berdasarkan keterangan korban, kawanan perampok tersebut masuk sambil menudang senjata tajam. Tak hanya itu, mereka juga menutup akses serta merusak ruang server dan rekaman CCTV. Setelah itu, para pelaku menggasak puluhan juta uang yang ada di brand kaos beserta smartphone. Beruntung, Satpam tersebut tidak dilukai oleh kawanan perampok. Namun saat ini, mereka masih mengalami terubah. Hingga kini, penyidik reskrim Polsi Kunung Putri masih berupaya mengidentifikasi terduga pelaku perampokan tersebut. Uang senilai 15 juta rupiah dan dua unit smartphone raib di bawah perampok tersebut. Kapolsi Kunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan, pelaku mengikat tangan dan kaki korban yang saat itu sedang bertugas. Pelaku juga menutup mulut dan mata korban dengan lakman agar tidak berteriak meminta pertolongan. Pelaku lalu menggasak sejumlah uang dari dalam brand kaos dan barang milik korban.